Halo kembali lagi di royo royo channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikan koi ikan koi yang kita bahas pada kali ini adalah jenis cagoy tembaga gindrin cagoy tembaga gindrin merupakan jenis koi yang cukup langka di pasaran Indonesia dalam bahasa Jepang kata cak memiliki arti coklat dan goi sendiri memiliki arti ikan jika digabungkan menjadi satu kesatuan kata maka kata cagoy mempunyai arti ikan yang mempunyai tubuh berwarna coklat dan biasanya ikan ini tidak mempunyai corak rias coklat polos karena penampilannya ini tidak jarang orang awam yang mengira bahwa ikan koi cagoy adalah ikan mas biasa sedangkan kata gindrin sendiri adalah sisik yang mengkilat sisik gindrin yang ideal harus dimulai dari pangkal kepala atau bahu dan berlanjut ke pangkal ekor dan sepanjang kedua sisi sirip punggung barisan tangga nada harus tersusun dengan sangat rapi tanpa timbangan yang acak atau tidak serasi koi jenis cagoy tembaga gindrin yang bagus memiliki setidaknya dua baris lengkap sisik gindrin tiga atau lebih ciri lainnya dari jenis ikan koi cagoy tembaga gindrin ini adalah memiliki pola jaring-jaring di punggungnya sebenarnya pola ini terbentuk dari sisiknya yang bernama gindrin yang terlihat menonjol sehingga terkesan seperti jaring-jaring di kalangan pencinta ikan koi koi cagoy memang tidak semenarik koi soa maupun kohaku yang mempunyai warna cerah dan bercorak karena kurangnya minat pembeli tidak heran jika koi cagoy termasuk salah satu jenis koi yang cukup langka dan hal tersebut juga lah yang mempengaruhi harga koi cagoy masuk dalam golongan koi yang dibandol dengan harga cukup mahal dengan harga persatuan dari ratusan ribu rupiah hingga yang memiliki ukuran besar dengan harga bisa dibandol mencapai jutaan rupiah namun siapa sangka ikan koi ini mempunyai kegunaan tersendiri untuk dipelihara koi cagoy dikenal mempunyai sifat yang tenang lain itu koi cagoy juga dipercaya merupakan panglima dari jenis koi lainnya karena hal ini tidak sedikit pecinta ikan koi yang meletakkan setidaknya satu koi cagoy di dalam kolam tujuannya adalah untuk mengatur ikan koi lainnya sehingga koi priharaan menjadi lebih tenang demikianlah penjelasan singkat tentang koi dengan jenis cagoy tembaga ginrin sampai bertemu di lain kesempatan dengan info-info menarik lainnya di royo royo channel selamat menikmati selamat menikmati